yang dibeli tadi keluarin dulu semuanya ini kepiting aku tadi masih defrost ini sekarang dimasukin atau ditaruh di waspeken dulu soalnya kalau nggak basah kemana-mana halo halo ngapain lagi mau siapin masa kepiting jadi tadi kepitingnya ini ini udah aku defrost udah apa itu defrost so tadi kan aku belinya kan yang beku gitu didiemin dulu sampai dia udah nggak beku lagi ini udah juga udah digebukin karena biar ntar makannya enak udah dicuci bersih juga terus bahan-bahannya ini udah disiapin bawang merah bawang putih ini ada cabe kemarin tuh soalnya cabenya dikasih banyakan jadinya pedes jadi ini cobain pakai satu dulu ntar kan kalau misalkan kurang pedes cabe tinggal ditambahin gampang kalau kepedesan susah serai kayu manis daun salam ini gelanggal itu apa ya eh laos ini jahe ini kemiri tadi udah disangrai sama ini kapulaga terus bumbu bubuknya ini ada ketumbar ada jahe sama ada jinten yang kurang di sini tuh nanti santan garam sama gula itu aja Oke sekarang di alusin dulu bawang merah sama bawang putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bumbu kari yang udah jadi soalnya beberapa bahan itu nggak ada disini contohnya daun kunyit makanya supaya dia rasanya tetap mantep jadi tetap dikasih bumbu udah jadi karena isinya udah lengkap ini tadi bumbu yang udah jadi yang udah di alusin dicemplumkan juga yang lain dimasukin juga ini serai bisa ditepuk sih eh lengkuas kayu manis kapulaga sehingga sama daun salam itu apa? garam dikit aja ntar kan kalo kurang asin bisa ditambahin terus gula tunggu sampai harum dulu ini udah mulai tercium baunya ini airnya udah mulai berkurang tungguin bentar lagi terus habis ini kita tambah air kalo airnya udah mendidih kayak begini ini peatingnya bisa masuk pelan-pelan soalnya ntar takutnya lihat airnya bisa kemana-mana ini 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 yang di bagian bawah udah mulai oranya warnanya kalo airnya udah mendidih kayak gini ini peatingnya belum mateng tapi santan udah bisa masuk enggak menikmati Jadi warnanya udah bagus, tadi rasanya udah cipin juga enak juga. Ini kuahnya agak banyak, optional sih, kalau aku lebih suka kuahnya yang banyak. Masakannya udah jadi, sekarang mau makan malam dulu. Karena Reza nggak doyan, jadi makanan sendiri tadi udah dimasakin yang lain. Tipsnya sih, kalau misalkan nggak beli kepiting yang hidup, mendingan beli yang udah, apa namanya, udah dibekuin. Terus tadi kebetulan dapet kepiting yang, apa namanya, yang cangkangnya nggak keras. Jadi tadi pas mukulin kepitingnya nggak gitu, perlu kerja keras. Nyobain makannya dulu ya. Enak banget. Dagingnya lembut, terus rasa karinya ngeresep abis, karena tadi abis dipukulin, apa namanya, cangkangnya juga udah pada retak semua. Jadi sekarang mau makan dulu ya. Oke, selamat makan. Dadah. Dagingnya lembut, terus rasa karinya ngeresep abis. Dagingnya lembut, terus rasa karinya ngeresep abis. Terima kasih.